Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Pahal TV di Monobay Brado Senangnya hari ini kita balik lagi di acara Halo Palembang Untuk edisi hari ini, Senin 14 Oktober 2024 Dan pastinya ini mengawali hari Senin ya, Cia Adit ya Betul Dan selama satu jam ke depan Pemirsa Tetap bersama kami dengan Cia Amal disini Dan aku Bang Cia Adit yang pasti hari ini kita doa ke sehat-sehat ya Karena kita tidak tahu kondisi di luar sana Dan yang pasti jagalah kesehatan Dan hari ini kita setiap harinya dari Senin sampai Sabtu Memberikan inspirasi dan juga motivasi Untuk narasumber yang sudah hadir juga hari ini Setiap harinya Yang pentingnya ini berkompeten di bidang Hari ini Cia dengan tema kita Organisasi streetboxing, tekan bullying, dan ciptakan Palembang Harmonis Olahraga streetboxing Ini Cia Adit pernah melakukan olahraga streetboxing? Atau pukul-pukul manja aja Pokoknya kita apobaye olahraganya, pokoknya kita harus olahraga Betul, untuk bela diri ya Tanpa harus di bullying Oh ini berarti salah satu olahraga bela diri? Betul, olahraga bela diri yang dilakukan sama salah satu komunitas juga nih Betul, ada siapa yang sudah hadir nih Cia Amal? Kita langsung aja kenalan Ih sakti nih kak eh Ini co-founder Suta Boza Community Panggilannya apa kak, siapaannya? A'an A'an Narhan A'an Co-founder ya? Iya Oke, nah yang terakhir ini ada Kak Muhammad Roki Selaku pembina Suta Boza Community Ini panggilannya siapa nih? Roki Kak Roki Apa kabar Kak Roki? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat ya Sehat ya lo eh Ini ada founder, ada co-founder, dan juga pembina Nah ini beda founder, itu kan penemunya biasanya juga Pembuat ya istrinya bisa dibilang Nah ini sama, kalau pembina ini apa nih Kak Roki? Ya yang ngebina apa namanya? Ada adek ini buat lebih maju lagi programnya, konsepnya juga Oh gitu, itu dia Cia Adit Dia pembina ya Oh yang ditualkan Penasehat lah Kak ya Nah jadi ada apa-apa yang tang jawab Kak Roki Pasti 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 Nah ini siapa sih yang bisa menjelaskan Kak, awalnya ini olahraga street boxing Siapa yang bisa menjelaskan dari Kak Farhan? Ahan Kalo ini co-founder Sakti Sakti ya Sekarno-Hatta itu banyak kejadian tawuran, balap liar Nah, kami disitu mengubah mindset daerah itu dulu Sekarno-Hatta itu dulu Oh, pegang wilayah ini? Ini lah Nah, jadi setelah kami ngerangkul Sekarno-Hatta itu Oh, ini konsep baru nih kalau kita buat tinju jalanan untuk Palembang itu stop tawuran Oh, oke Jadi berawal pemberumulannya dari situ Dari ada tawuran, ada carbon bullying mungkin di daerah situ Jadi Kak Parhan dan Kak Iksan dan yang lainnya ini membuat komunitas ini Jadi ini untuk bela diri anak-anak yang suka tawuran dan juga adanya pembulian Dari tahun berapa sih, Kak itu? Dari tahun 2021 Covid, pas Covid 20 Juni ya Oh, 20 Juni 2021 Oh, Gemini nih Oh, iya bukan, bukan Ini komunitas ya Nah, kalau untuk sekarang sudah berapa banyak anggota kita, Kak? Kalau anggota kita tuh, sumsel ini 260, Kak? 260? Membar yang terdakta ya itu Aktif? Yang aktif juga Oke, sudah lumayan banyak ya 260 anggota-anggotaan Untuk itu perekrutannya, Kak? Ada syarada, ada ketentuan ya, Kak? Atau otomatutman Atau otomatutman Ini teknisnya, Pak Han lagi, Kak? Dari usia mungkin? Kalau usia mungkin SMP, Kak? Ya, 13 tahun, Mak Oh, udah bisa ya? 13 tahun udah bisa mulai Tapi kita bagi, Kak Dimana yang memang 13 tahun ini aset, Kak Untuk atlet Oke, benar-benar Kami lempar ke memang orang yang Bukan untuk anti tawuran Tapi memang kami Untuk atlet Untuk atlet Jadi atlet Jadi sesuatu yang bisa Diarahkan, lah ya Diarahkan, lah ya Dari pembinaan ke atlet Kalau di atas 13 tahun Atau bisa dikatakan dewasa Itu bisa masuk kategori apa, Kak? Masih anak-anak atau apa? Ya mungkin untuk lebih ke Kesehatan diri Yang ingin ikut, kan? Sama ingin Apa tuh? Mungkin banyak juga yang Yang umur-umur sekitar 20 tahun tuh Pengen ikut even Street Boxing Palembang, kan? Oh, berarti ada eventnya, si Adity Bener-bener Membar kami juga tuh Ada yang masuk PON Ada yang masuk PON PON tahun ini, Kak? Yang di Sumut, itu lah Ada membar kita TIGO Itu berprestasi, Kak? Pas di Sumsel kemarin Atau? Menyumbangkan Menyumbangkan Tidak menyumbangkan apa-apa Tapi tidak, maksudnya Itu sudah suatu Masih mewakili Sumsel Lumayan lah, Kak Ya, betul Nah, Kak Rokide, Kak Ini ngelihat Untuk komunitas di Palembang ini Yang pertama atau sudah Sebelumnya, Kak? Apa bedanya dari komunitas yang sudah ada? Untuk saat ini Jadi Kita cerita Boleh, boleh, Kak Bener Di Sota Boza ini Di Vol Tigo itu Di Vol Tigo, oke Jadi pada saat itu Adik-adik ini Memang apa namanya Belum Ada wadah yang benar-benar Ngesupport Oke Jadi disitu Aku masuk Ngelihat Wah ini bagus nih Wadah yang benar-benar Boleh buat aku bantu Adik-adik ini Betul Dan akhirnya Sampai Vol Limo ini Vol 6 Vol 6 Sampai Vol 6 ini Kita bisa Apa namanya Ada support agak Ya Lebih Jadi konsep Jadi wadah untuk Fighter Segala macem lah disini Oke Berarti ini Sudah Vol 6 Itu artinya Edisi ke-6 Yang diadok ke eventnya Ini setiap tahun ya, Kak? Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Yang jadi Apa namanya PL juga Buat pembina nih Harus banyak duit lah Oh iya Benar juga ya Iya 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 Apa yang dilakukan Di setiap volnya itu, Kak? Atau memang Kuliah umum misalnya Atau macam mana, Kak? Memang ada pelatihan khusus Setiap hari ada yang dilakukan Kalau sebelum event itu Kita lakukan ke pembinaan dulu, Kak Latihan secara gratis, kan? Setelah itu Kita ada ke event Selama dua, ya kan? Event itu Jadi itu ada Hadiahnya medali Uang pembinaan Semua pelatihan gratis Dari kami, Kak Oke Jadi ya Jadi memang Benar-benar bisa Menjadi Untuk pemirsa di rumah juga Yang pengen Nyumbo ini Ini bisa open recruitment, Kak? Setiap bulan kan, katanya? Iya, setiap bulan Open gitu, Kak Ada 100, Kak? Ada 100, Kak? Ada uang pendaftaran Ada uang pendaftaran Kalau untuk event itu Kita ada uang pendaftaran Tapi kalau untuk latihan Itu gratis, Kak Oh, oke Latihannya di mana, Kak? Latihan di jalan PDAM Bukit Lama Bukit Lama Tempat latihannya baik, Kak? Tapi kalau eventnya Bisa berpindah-pindah tempat? Iya, pindah terus kami, Kak Tempat Event yang dilakukan itu apa, Kak? Ini yang pakai sarung tangan Oh, yang pakai sarung tangan Oh, yang pakai sarung tangan Oh, benar-benar Pakai pengaman 我 safety kalau Oh, oke Jadi memang yang diawasi Ada coachnya Iya Ini dari kakak-kakak inilah Kalo coach kita itu Lumayan banyak sekarang Kok nambah terus? Ya nambah terus kan Banyak juga coach yang ikhlas-ikhlas Yang ngelatih kan, support Yang Jadi memang banyak ya, ternyata yang terlihat street boxing Nah kalau bedanya, apa sih kak dengan komunitas-komunitas lain yang ada di kota Palembang ini? Street Boxing ini? Suetai ya? Suetai, Suetai gak? Mungkin kalau komunitas lain itu merangkum bela diri, ada campuran gak? Ada kickboxingnya, ada muay thai-nya mungkin ya. Tapi kalau Suetai Bozai ini pure tinju. Gak ada muay thai, gak ada kickboxing. Jadi kami cuma fokus ke tangan, untuk bela diri itu. Gak kati campur, kalau muay thai kan pakai ada kaki. Jadi ini pure tangan. Berarti ini gak jadi petinju kan? Siapa gak melok ya. Tapi ada link gak kak? Link ke petinju-petinju dari Palembang ke nasional mungkin. Kita deket galo kak. Kita udah ada komunikasi lah kepada tiap-tiap tinju dari Palembang. Bang Sumsel kan. Nah kak Rocky, selaku pembina, untuk kerjasama selain dari swasta atau pemerintahan ada gak kak yang support? Misalnya untuk eventnya. Itu yang kita bahas. Boleh kan? Panjang ini Kak? Jadi memang harapan kami ini, untuk wadah ini harus ada perhatian khusus. Oke. Untuk pemerintah kota, pemerintah provinsi. Misalnya kota Palembang inilah. Oke. Iya. Sudah audiensi belum atau memberikan surat? Belum. Belum. Iya. Dibanti siapa ya? Dinas mana ya? Iya bener. Jadi mungkin kedepan setelah ini, mungkin dari acara ini kita bisa menjembatani dari teman-teman dari olahraga street boxing ke dinas-dinas mungkin dari Dispora nanti kedepannya. Ataupun juga dinas-dinas lain yang berhubungan dengan event atau pemerintah olahraga ini. Iya. Dan tadi kan Kak Rocky masuk dari volume 3 ya? Volume 3. Iya. Jadi memang awalnya tertarik untuk olahraganya atau pembina adik-adiknya sih? Yang pertama itu olahraganya juga kan. Saya juga latihan. Latihan di salah satu camp. Dan melihat event ini. Jadi ikut tertarik untuk ke adik-adiknya juga dibantu. Karena memang adik-adik ini kurang apa namanya? Perhatian. Buat yang memang pada saat Poltigo itu tempatnya, fasilitasnya segala macam itu seadonya. Itu kan? Itulah tegerak buat bantu. Itu tegerak buat bantu adik-adik ini disini. Karena memang ini tujuannya juga baik, kedepannya juga bagus Kak ya? Benar benar. Makanya bisa support. Nah untuk latihannya dewe kan di beda-beda tempat. Nah kalau untuk dari Kak Paran sama Kak Iksan dewe, untuk latihannya ini harus ditentu ke jauh-jauh hari apa macam mana Kak? Tapi jalan dijawab dulu. Kita tahan dulu. Jadi kita nak iklan dulu ya Kak. Kita jawabnya setelah iklan, pemirsa. Kami bakal balik lagi setelah ayar. Sekolah ini tetap bersama kami di Kalembang. Halo Kalembang. Masih sama kami di Halo Kalembang bareng Mang C. Adit dan juga C. Susan dan... C. Aman. C. Aman. Salah sebut. Setelah dia memulai hari dia dengan salah sebut dengan nama Wong C. Adit. Ini agar pembelaan dari diri masing-masing itu bisa adanya benteng ya. Mungkin C. Adit ya. Nah itu mungkin pernah terdengar ataupun juga punya pengalaman pribadi gak sih Kak? Antara dari bullying. Aku kok pernah jadi korban bullying. Atau memang pengen menciptakan anak-anak muda kita nih yang tangguh seperti itu. Dan siapa nih yang bisa jawab? Kalau saya pribadi ya. Kalau saya ini dulu SMA itu pembuli. Oh kalau ini perundungnya. Oh iya 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 iya. Jadi kalau misalnya saat bully itu kesel gak ketik balesan gak. Aku udah pengennya Bumi itu males. Jadi gak ketik tanda kutipnya bully nih. Mungkin kalau yang dibully itu A.A. Mungkin ada pengalaman pribadi gak? Kalau untuk dibully itu mungkin gak ada temen. Mungkin ada. Oh iya. Jadi temen-temen yang dibully itu kan selalu minder dia itu. Selalu gak berani ngomong kan. Nah jadi ketika ada korban bully yang datang di Swetaboza mungkin aku. Neketnya secara personal kan. Karena aku mau dibully. Oh banyak ada yang kena bully. Ada juga yang kena bully. Sekarang jadi atlet gitu. Sudah jadi cowok pemberani ya sekarang ya. Untuk pausanya. Untuk pausanya. Pausanya dulu dibully gak? Pernah masuk petak sampah. Masuk petak sampah ya. Jadi kami latih sampe setahun. Latihan di Swetaboza. Diulangi lagi gitu ya. Sekarang Mbak Arti sudah menjadi atlet. Jajah-jahat. Pas pem kemarin gak ya? Tiga kali even. Tiga kali menang. Tiga kali menang. Keren-keren. Nah itu Mbak Arti salah satu prestasi di komunitas. Betul. Jadi dibalaskan dengan prestasi. Dengan prestasi ya. Iya bener. Yang nge-bully dia kan lawan. Kalau Kak Isan sudah topat jadi pem bully. Sudah ya. Jadi sudah menyalurkan kekesalannya dengan benar. Sekarang melatih adik-adiknya. Berarti ini menyediakan untuk barang korban bullying. Untuk membalaskan dendamnya. Bukan. Enggak maksudnya di street ini. Street top box ini. Oh iya bisa bisa. Bener. Misalnya C. Amal punya dendam siapa. Jadi disediakan wadahnya. Yang legal. Yang legal. Betul. Siapa cek itu? Cek itu cek itu. Kalau Kak Roky sendiri. Mungkin ada pengalaman nggak? Atau memang pengen nih. Merubah. Dari adik-adik. Atau juga pernah mendengar. Cerita mungkin ya. Kalau aku pribadinya nih. Apa namanya? Lebih ke anti tawuran. Oh oke. Di jaman kan tawuran terus ya? Wohh. STM ya? STM. Organisasi siapos potri itu. Wah. Tawuran terus. Iya. Jadi. Anti tawuran. Untuk adik-adik. Lebih apa namanya. Inilah wadahnya. Yang bener. Rulesnya. Jangan. Nak tawuran terus. Bukan susah orang tua kan. Betul. Jadi. Disinilah. Salurnya lah. Hobi kalian disini. Betul. Pengen adrenalin. Disinilah wadahnya. Di street boxing ini lah. Betul. Berarti. Aman ya. Aman, aman. Itu disediakan legal. Iya. Jadi puas hati ya. Iya. Daripada bangun di luar. Nggak terkembar. Indah. Telah jukuh kantor polisi. Jadi banyak ya keresahan-keresahan. Dari. Kak Rocky dewe. Dari Isa dan Jiko Aan dewe. Kak ini sudah volume ke-6. Iya. Berarti ada volume ke-7. Kapan diado ke Kak? Bulan-bulan ini. Bakal diado ke Gano. Sudah mulai ada. Komunikasi sama-sama satu sponsor. Oke. Sudah siap bantu. Di bulan. Oktober. Oktober ya. Nah yang spesial. Yang spesial di bulan ini apa Kak? Volume ke-7 berarti ya? Iya. Atau misalnya dari Semana untuk pertarungnya atau siapa boxingnya? Kalau kita tuh lah. Bisa dibocori gak? Iya. Event ya. Event ya. Insya Allah untuk pol 7 ini kita datangkan dari luar Sumsel. Sumsel. Petarung. Untuk main di street boxing. Volume ke-7. Oh. Kayak gini atlet. Tapi kalau. Apa namanya? Apa namanya? Pesenter. Pesenter. Boleh. 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 Boleh ya. Menyalurkan. Menyalurkan. Ini kami. Dendam pribadi di dalam ini. Saya sebut benar. Iya. 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 Jadi itu bisa. Mungkin dari teman-teman yang lain pun juga bisa membuat event sendiri. Dari. Dibantu dari teman-teman. Iya. Street boxing ini. Berarti disediakan wadah sama komunitas. Ini Kak. Misal nih. Kayak C Amai misalnya. Nah. Bertarung sama C Waywaya. Misalnya C Waywaya. Iya. Kalian menyediakan kayak gitu ya. Kami menjadi tempat. Kami fasilitasinya juga. Kami fasilitasinya. Oh. Oke. Buat di eventnya lah. Nah. Iya. Jadi yang kayak kita tahu. Beberapa waktu yang lalu pun juga ada ya. Ada. Benar. Ada. Benar. Iya. Bisa membuat wadah dari teman-teman sendiri. Menyalurkan. Dan juga ini bisa menjadi suatu olahraga yang bisa memasuk adrenalin kata Kak Rocky tadi. Nah. Awalnya mungkin berseteru. Nah berseterulah disitu. Insya Allah. Beranggulah. Tapi setelah acara. Bekawal. Bekawal. Benar-benar. Tapi itu sebenarnya. Ada adegan yang bisa dibilang kan ada membahayakannya. Gitu Kak. Itu gimana tuh. Ada wasitnya. Atau ada dari tim medisnya. Atau gimana tuh. Kalau tim medis gitu dibantu selama polum dari tigo ya. Iya. Dari tigo sampai 6 ini PMI selalu bantu gitu lah. Stand by. Stand by. Untuk keamanannya. Iya. Terus kalau dari wasitnya ada yang profesional? Kalau wasit gitu dari baku hantam. Langsung. Dari faktor baku hantam wasitnya. Profesional lah kalau wasit. Profesional semua. Jadi jangan takut. Bukan. Sama kelengkapannya juga profesional gitu. Jadi sesuai SOP untuk mengadakan street boxing ini Kak ya. Nah ini kan sudah ada yang berprestasi Kak. Dari 260. Iya. Ini yang sudah ada. Jika sudah ada. Ada. Kira-kira ada gak kepengenan bawa ke siapa. Ngadui siapa misalnya di street boxing. Ada gak keinginan Kak? Iya lah sounding gitu aneh. Nikita Mirzani misalnya. Aduh dua dua dua. Kita tuh pengen. Aduh ancana melebut ke Sabu Kak. Oke. Yang 057 atau 058 lagi kan. Jadi itu tuh kita undang yang ibu kota itu kan. Salah satu tiktokers ibu kota lawan yang di Palembang. Oh tiktok. Palembang. Jadi pelebutannya itu Sabu. Kan biasanya itu medali yang kami kasih. Jadi pengennya Sabu untuk kalian. Oke. Jadi Sabu ini untuk SOP juga gak Kak? Misalnya Sabu Hitam. Enggak. Sabu yang ini Kak. Oh Sabu itu lah ya. Bukan Sabu yang moti. Sabu yang moti. Sabu yang moti. Jadi itu memang SOP yang dipakai. Harus pakai Sabu tadi ya. Sabu. Sabu yang cap emas. Nah. Bukan Sabu itu. Bukan. 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 Beda. Betul. Jadi itu. Kalau untuk menang ya tadi. Menang. Tidak lagi piala kan. Tidak lagi medali. Biasanya kan medali. Itu bergilir gak Kak? Bergilir. 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 Berarti itu juara umum ya? Atau Kak Manu? Yang itu. Menifun. 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 Jadi TikTok Jakarta versus TikTok Sumsel. Siapa Kak? Kalau boleh tau. Kira-kira. Boleh disebut tak? Atau boleh. Jakarta itu lah. Banyak sonding kami kan. Kalau yang di Palembang masih kita hasil ke. Kalau yang di Jakarta apa? Insya Allah. Ya iyalah. Wah bagus banget. Bagus banget. Seret ya? Belum. 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 Belum bisa disambungin. Tau-tau dia gak jadi Kak ya. Jangan cah itu. Harus jadi event. Harus jadi. Kapan sih Kak event ini? Ya paling lama November Kak. Tapi beda sama volume 7 Kak ya. Beda sama volume 7 itu. Untuk keyboardnya kaget. Itu volume 7 Kak. Sudah termasuk volume 7 juga. Volume 7 itu judulnya. Oke. Jadi isinya tuh. Ada dua volume match. Ada match atlet. Ada match selebgam. Ada match tiktokers. Itu gabung. Match presenter ya Kak. Match presenter. Boleh-boleh ya. Kedepan next. Akan kita adakan. Nah kira-kira hadiahnya selain sabuk tadi. Apa yang bisa didapatkan sama mereka untuk pemenangnya Kak? Uang pembinaan. Silahkan itu pembinaan. Bukan. Uang pembinaan. Oke. Sertifikat. Ya. Karena mungkin wadah kami ini. Butuh support tadi. Nah ke pemerintahan tadi kayaknya. Kepala bergilir gubernur. Jadi kita harus kasih reward ke faktor-faktor ini. Lebih dari itu juga. Betul betul. Itu harapan. Jadi memang lebih tertarik lagi ya. Banyaklah harapan jadi. Ya udah ngomong kan. Lagi kita wujud ke sikok-sikok. Bener. Banyak ya Ci Adit ya. Ternyata menjadi inspirasi juga pemirsa di rumah. Mungkin yang pengen berolahraga tapi pengen bingung nih masih. Masih bingung. Masih bingung pengen olahraga apa. Nah kalau ini untuk pelatihan Yodewe. Rutin dilakukan setiap minggu gak kak? Iya. Kalau dari teman-teman. Seminggu tiga kali kak gitu. Iya. Seminggu tiga kali. Di jalan PDAM tadi ya. Seminggu tiga kali itu kapan? Hari Selasa. Kamis sama Sabtu malam minggu. Oh setiap malam ya berarti ya. Setiap malam ya. Oh malam. Untuk pelatihan Yodewe gratis kak? Gratis. Datang saja ke lokasi. Datang baik. Berarti persediaannya sudah ada loh. Sarung tangan itu misalnya. Kalau untuk pertama kan mungkin. Kita tuh udah punya apa-apa dulu. Gak ya. Nah kita datang dulu lah. Ke situ minimal. Kita punya niat dulu. Datang. Kan biasanya kan. Kagak disitu dijelas sih kan. Apu-apu yang harus dibeli. Apu-apu. Oh. Equipmentnya kan. Hmm. Jadi pertama datang baik dulu. Datang baik dulu. Tapi pada saat. Datang pertama itu sudah bisa melakukan. Sudah bisa gak? Kita punya alat juga. Oh sudah punya alat. Disediakan. Disediakan. Itu gratis sih Adit. Betul. Jadi untuk pemirsa dirumah. Boleh nih. Dicoba ya teman-teman. Kalau pengen nyoba olahraga street boxing ini. Ada kontak personnya gak kak? Yang bisa dihubungi mungkin. Dari pemirsa dirumah. Atau Instagram mungkin. Langsung Instagram. Langsung Instagram. Di DM ya nanti. Apa tuh kak? Instagramnya. Streetboxing.plg.official. Nah itu dia. Streetboxing.plg.official. Oh plg.official. Oh plg.official. Oh plg.official. Itu dia pemirsa. Boleh di DM. Teman-teman dari street boxing. Soetabozha. Community. Nah untuk. Komunitas ini dewe. Sudah ngadu beberapa event kan. 7 event. Dan terakhir ini. Eh kaget. 6. Ya 6. Nah kira-kira ada gak. Hal yang menarik dari komunitas ini. Supaya makin banyak juga. Peminat yang untuk warga sungsel melok. Jangan saling lempar kak. Aki biasa. Kalau yang ini aki kalau. Capa lah. Nah misalnya untuk para calon nih. Ada hal-hal mungkin yang menarik dari kak. Seru. Misalnya dapet jodoh disitu. Siapa tau kan. Akhirnya belum dapet jodoh juga Raffi. Sebenernya kak. Ada gak hal yang seru disitu? Mungkin bisa dapet temen, relasi baru, dapet pengalaman Kalau seru, ya seru nih, karena kita ini bukan cuma Palembang Jadi setiap kabupaten itu banyak yang dari kabupaten terakhir Mubah, Lahat Dan mereka disitu sama-sama dari jauh nih, bawa kawan-kawannya juga Bawa nama baik, bawa nama baik daerah masing-masing Disitu memang yang gengsinya, wah Tinggi Kalau mereka dateng, mereka gak pengen main tuh Jadi bisa saling kenal kawan-kawan disitu Nah, ngelihat komunitas ini sudah hadir di 2021 Masih ada gak Kak Tejinga Tauran disana? Misalnya Tejinga Tauran diajak langsung Capa itu Kak? Kalau sekali lah mulai nipis Kalau yang adu dulu tuh sebelum adu event kami tuh ada yang baku-pukul Waktu itu tuh, baku-pukul itu tanpa globe malah Itu budak-budak kecil, goco-goconya Berarti tangan kosong Tangan kosong, di KI dulu Jadi setelah do-nya kami, mereka tuh gak lagi baku-pukul itu Mungkin itu, impact yang paling besar itu Jadi mereka tuh melok atau mereka yang gak mau lagi atau takut? Yang lah mulai, takut juga dikit mungkin Oh, bener ya Diadu ke situ lah ya Iya, 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 iya Diadu ke kakak itu, iya, iya Masih gak kayak didateng ya Didateng ya Jadi adek-adek ini cepet juga loh Dimana yang ada viral misalnya Nah, iya, bener juga Ada adek yang cepet Cepetan buat ya Perluasi kesana loh Nah, iya, bener juga Berarti memang sergap lah kaya Sergap, iya Langsung dateng Berarti dengan kejadian itu Bisa direkrut buat jadi tim juga Atau bisa dikelolai atau dikasih wadah lah Untuk memang tempat mereka boxing Gak ya Kasih wadah lah untuk mereka Coknya kak A, ini ausnya dari tadi ya Panik ya Oh iya, 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 iya Jangan gogok kak Luar biasa Jadi kalau memang Bisa dibilang kak Isar ini sebagai penemu awal sekali Dari tahun 2021 itu ya Jadi teman-teman yang pertama kali Berkoordinir Menciptakan suatu organisasi ini Siapa baik kak awalnya? Tuh aduh A'an Dari ke A'an itu juga sudah dari awal ya kak? Iya awal kak, jadi Satu kem lah kami dulu kak Sebelum kami bikin ini kan Mungkin ada basic dikit lah kak Apa tuh basicnya kak? Ya tinju tadi kak Memang hobi dari awal sudah organisasi Ya awal kan tinju kan Jadi Kalau ketik basic kan lagi Aduh banyak yang ngetes kan Biasanya kan kalau di komunitas nih kak Jadi kami ini Ngumpul-ngumpul yang lumayan-lumayan Supaya kalau dites sebuah itu Kami siap Oh gitu kan Setelah Setelah ini lah besar Tidak lagi meletin juga Jadilah Oh jadilah ya Jadilah Tapi sekarang meneruskan apa nih? Memang dari street boxing inilah Tapi tetap kalian rutin Olahraganya atau gimana? Ini lah kak street boxing inilah Kita fokus dulu di street boxing kan Untuk sekalian Untuk sekalian Banyak yang lah minta untuk kami ngado ke yang lain malah Iya Apa tuh? Yang cap muay thai MMA Jadi basicnya udah ada belum? Sebenarnya kalau dari tim kita MMA itu sebenarnya banyak kak Basic dari MMA ado Muay thai ado Tapi untuk kita ini memang Lagi fokus ke boxing dulu Iya Mungkin setelah itu Kita Bisa merambat ya Boleh kak Rocky tau Karena kak Rocky Bener kak Jadi merambat gak sih Kok fokus street boxing Berarti Tergantung inilah kak Tergantung pembina lah Ngomong apa yang kami jalani Bener Tapi untuk sekarang apa sih Dado Menjalankan lagi Team Junior Kak Ishan sama Kak An Oh kalau aku lah banyak ini kak Patah mematah lah Apa tuh? Maksudnya kakak Patah lah lah Mulai banyak kalau aku Jadi idak Mumpuni lagi mungkin Caknya idak Kalau kak Aan Kalau Belum Masih nak metinju Latihan nya masih Cuman kalau untuk Untuk Sparring secara intens itu tidak Tapi tetap latihan untuk diri Personal ya Giri bewa Oke Sudah ada tanda-tanda lagi Kita iklan Kita sambung lagi kak Jadi pemirsa bakal balik lagi Setelah yang suka ini Tetap bersama kami di Halo Pak Lemba Terima kasih Pemirsa 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 Kita sudah di segmen terakhir Segment ketiga Tapi kita masih bersama dengan kakak kakak kita Ini dari Soeta Boza Boza Community Ada kak Aan Iya Kak Isan dan juga ada kak Rocky Disini Banyak cerita-cerita Kita sudah tadi banyak nanyo Banyak juga cerita-cerita Tentang mungkin ada pengalaman pribadi Atau juga pengalaman-pengalaman dari teman-temannya masing-masing Ini mengenai ada bullying ya Menciptakan juga Palembang yang Apa tadi Harmonis Nah gara-gara street boxing ini Mungkin juga Pemirsa di rumah Pengen gabung ataupun juga join Atau juga pengen nonton nanti kak di volume 7 nya juga bisa ya Itu dibuka untuk umum gak kakak? Dibuka untuk umum Penontonnya Gak pakai Zenit kak umum Tapi di atas 18 tahun Oh iya dilarang juga Betul Ada syarat-syaratnya ya Betul-betul Di tempat umum berarti kaya intinya ya? Di tempat umum kak Nah yang pasti kalau untuk Komunitas Sinidwe kan Tadi ada dispel beberapa kak Nah ini penasaran ada duo Even street boxing sama street boxing night club Nah Apa itu kak? Kalau street boxing itu kita di outdoor ya Bisa di kape, bisa kemain di kampus, binadama Kalau street boxing night club itu di club malam kak Di aduinya Ini unik nih Kalau ngapu di club malam itu Aki yang harus jelasin Silahkan anak malam Kalau ngapu di jelasin Kalau ngapu ya Mana kak? Ya jadi Night club 1 itu ngapu kita buat Karena bukan cuma apa namanya Di outdoor atau segala macem Di dunia malam ini kadang terjadi juga Betul Keributan segala macem Nah Jadi disitu kita buat ke wadah Untuk Gambaran Disini lah benah Kalian tuh Ya yang hobi-hobi ini Sambil kalian juga bisa nikmati Betul Ya yang benar-benar Jalannya dunia malam Oh Betul Betul Iya Iya Kita juga kan tau Di luar-luar sana Bukan cuma di Palembang ya Juga sudah banyak juga yang Ngaduk ke acara-acara itu Jadi disiapin wadah ya Menjembatannya teman-teman Jangan Jadi jangan sampai Rusuh Di tempat yang Club malam seperti itu Bener-bener Jadi menciptakan stigma baru Mungkin teman-teman Jadi tidak hanya untuk Sekedar happy-happy Pasti juga untuk Dijadikan sebagai Olahraga ya Saran olahraga Misal ketemu Misal ketemu di dunia malam nih Kau nih cak enine Cak hebat Selam macem Pak yuk Pak yuk Selesai gitu Bener-bener Jangan berami-rami Itu tiba-tiba Dan juga di nightclub Series 1 itu juga kan Kita sudah buat Antar DJ Oh berarti sudah terlaksana kayaknya yang Volume 1 Berarti UTW volume 2 Series 2 Series 2 Series 2 Ini siapa kak? Antara siapa kak? Rinchano Sudah ada gambaran? Kak Elky Sudah ada di konser Sudah ada lah ya pastinya ya Belum bisa di spill Betul Berarti ada 2 event yang akan terlaksana Dalam waktu dekat Street Boxing Volume 7 Series kedua Nightclub ini Yang mana nih cak enak? Yang mana nih cak enak? Mikir dulu Ini mikir dulu ya Bener-bener Oke kak di segmen terakhir ini mungkin ada harapan dari kak Parhan Kak Exen sama kak Rocky Untuk komunitas yang akan Betul Dari komunitas internalnya Ataupun juga harapan ke depan untuk memirsa di rumah Ataupun teman-teman yang ada di kota Palembang Buat ajakan juga buat cerumen Boleh Silahkan kak An dulu Untuk harapannya Sumatera Selatan ini Ya Ilang Mainset Saling tuja itu ilang Jadi Bertinju gitu Di Palembang ini Itu baik sih harapannya untuk kota Palembang Oke Untuk komunitasnya ada harapan lagi gak? Untuk komunitasnya Mungkin lebih kompak lagi Lebih solid lagi Itu aja sih Katanya teman-temannya pada nonton ya? Iya Dada dulu dadah teman-teman Dada Semoga lebih kompak ya teman-teman Jadi semakin banyak merekrut anggota-anggota lain Boleh Kak Exen ini kameranya Kalau udah Sampai ketanyaan Sampai ketanyaan Sampai ketanyaan Sampai ketanyaan Boleh harapan Untuk siapa ya? Boleh untuk teman-teman yang ada di luar Sampai ajakan kak Ajakan nanti Kalau harapan Aki B mewakil ke aku Tapi kalau untuk ajakan Yang bagi kawan-kawan yang melawan Oh iya bener-bener Nyerinnya ya Kawan kawan melawan Sampai ketanyaan Kalau straight boxing main lah Kami aduk ke sebulan sekali Tinggal nunggu latihan yang hebat Latihan yang bagus Latihan yang bagus Jadi main di straight boxing Naik klub sama straight boxing volume 6 Betul Volume 6 Itu ya Kalau harapan Aki B mewakil Nah silahkan ke Aki Ke Aki ya? Aki Oh Aki Silahkan Aki Aki Untuk keharapan komunitas Yang pastinya komunitas ini Semoga menjadi wadah Anak-anak muda Sumatera Selatan ini Untuk stop bully Anti tawaran Sama Bisa menyalurkan bakat bertarung Wah Betul Iya kak Itu untuk komunitas ini Harapan ke depannya lagi Untuk pemerintah Tadi kak Ini butuh nih kan Betul Pembina sama adek-adek ini butuh ya Support Pemerintah Daerah Pemerintah Kota juga Ada perhatian khusus untuk kami Semoga didengar kak ya Apalagi masa kampanye ini Kami terima kasih banyak Sudah diundang di Halo Palembang Dengan adanya Halo Palembang ini Adek-adek ini kan Masih muda kak Betul Siapa tau bisa kak Dilirik oleh Connie Betul Setuju Setuju kak Semoga Semoga Yang jelas kita tetap menunjukkan prestasi kita Menunjukkan adanya bakat Kompetensi kita masing-masing Dan tidak doa saling merugikan lagi lah Setu sama lain Sudah ada wadah ini DWE Betul Dan yang pasti di komunitas ini Sekali lagi diinformasikan Buat Warga kota Palembang Yang pengen punya wadah Untuk melampiaskan Amarah Amarah secara legal kak ya Secara legal Yang mungkin jangan Sembarangan Yang nak payuk Disedioke Bagus Kamu juci OJKI Santini Kamu melawan ya Melawan ya Disedioke Secara profesional kak ya Betul Ini mungkin bagi teman-teman Yang awalnya Memang belum punya basic Ini kak Ini melok lomba Ini cak mana sih Mereka harus dilatih Sedemikian rupa dulu Atau boleh itu Ucuk-ucuk langsung tanding Iya kak Tidak besok Pokoknya kami latih dulu Selama sebulan gak Sebulan sebulan Berarti ada pelatihannya dulu Kita latih dulu lah Untuk basic-basic Awal-awalan lah Jadi setidaknya tuh Pukulannya tuh Tidak ngambang lagi lah Kalau bahasa tinjonya tuh Berarti memang Sudah ada penilaian khusus Sama sarat khusus juga Buat-buat tanding Tidak langsung dateng Kak aku nak lawan dia Iya Nah kak aku ada musuh sini Terlatih Bisa gak ya Bisa gak itu kak ya Bisa tapi gak depend kak Oh Jalan TAM Jalan TAM Langsung bikin kami Langsung dateng Kayak itu boleh Aduh yang adilnya Namanya Tommy Yang bisa ngadeinnya Gasa Banyak ya ternyata Berdy Berdy Siapa lagi kak? Berdy 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 Tunggu B gak DM dari kak Amal Gak lawan ini Iya Ternyata memang banyak ya kak Itu Mereka itu Pelatih semua Atau gimana? Ya anggapannya itu pelatih lah kak Untuk yang basic Tapi kalau yang untuk tingkat yang lainnya Ada lagi kak ya Iya Jadi itu mungkin Kalau kita kesana Nanti C Edith Mungkin itulah nanti Yang akan melatih para teman-teman Beginner tadi ya Untuk basic Untuk basic Nah ini juga komunitas Intinya adalah Untuk olahraga Dan juga bela diri Atas bullying Dan juga yang dialami Warga sekitar Kota Kalembang Nah harapan yang sudah ditangkap tadi Itu intinya Kalau bisa dari pemerintahan Bisa ikut support Dan juga adil Dalam kegiatan komunitas ini Karena memang butuh banyak Biaya ya kak ya Katanya sudah ada inventaris juga nih? Iya sudah Apa itu kak? Kita sudah punya Globes Head guard Untuk pelindung kepala itu juga Dan juga ring Ring Ringnya bisa ada kak? Iya kak Itu limu kali limu kak Lima kali limu Susah apalah cik adit? Susah ini lah kali ya Oh iya seruangan ini Seruangan ini Lumayan loh Itu dengan berjuangnya dari nol Terima kasih juga Buat sponsor 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 Banyak lagi Dan juga banyak lagi Inventaris yang lebih ke depan Lebih bermanfaat Untuk teman-teman Nah disilahkan ini Teman-teman bisa menghubungi Dari apa tadi kak Instagramnya? Streetboxingplg.official Atau bisa cek komen di Halo Palembang Boleh 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 pembersa dirumah nanti Bisa tulis saran ya Di komen di Instagram Halo Palembang Dan yang pasti kita sudah di penghujung acara Cia Maleh Makasih banyak buat Kak Parhan Kak Iksan Dan juga Kak Rocky Sukses buat komunitasnya Semoga semakin banyak komunitasnya Dan menjadi wadah Tempat yang tepat Buat para Menyalurkan Teman-teman untuk menyalurkan Mungkin olahraga Atau sekedar hobi tadi ya Oke Untuk pemirsa dirumah juga Kami ingin ucapkan terima kasih Karena sudah menyaksikan kami Ini mungkin satu jam kebelakang Cia Adit Betul Dari jam 9 Sampai dengan jam 10 ini Hanya di PalTV memang punya Kita terus saksi ke Halo Palembang Dengan setiap harinya Berbagai narasumber Dan juga yang pastinya menginspirasi Untuk pemirsa dirumah Akhir kata aku Cia Amal Aku Mang Cia Adit Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih